Halo Liga Gamers, balik lagi sama gue, Yuka di 7e Sports. Kali ini kita akan bahas berita yang sedang hangat-hangatnya dan pastinya informatif untuk kalian semua. Jadi yuk langsung aja kita ke 7e Sports. Sebelum masuk berita pertama, gue pengen ingetin jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Berita pembuka kita hadirkan dari game Valorant, di mana Riot sudah menyiapkan map baru untuk update di Valorant. Valorant kini sudah memasuki tahap akhir X1 Episode 3. Menyambut datangnya X2 pada 8 September nanti, Riot mengisyaratkan bahwa mereka akan menghadirkan map baru ke dalam game. Map tersebut diberi nama Fracture. Dalam beberapa hari ini, Riot sangat gencar menebar petunjuk serta teaser dari map terbarunya. Dalam postingan yang dibagikan oleh akun resmi Valorant di Youtube, Riot memperlihatkan tampak sekilas dari map tersebut. Terlihat ada semacam energi yang menyala dari dalam sebuah bangunan. Sebelum itu, Riot juga sempat merilis sebuah GIF dengan tema yang cukup serupa. Dalam teaser terbarunya, Riot menampilkan sebuah reaktor yang tampak tidak stabil dengan sebuah lubang besar di bagian depan bangunan. Pada 24 Agustus lalu, Riot juga pernah memberikan sebuah gambar yang kemungkinan besar adalah poster dari map Fracture. Dalam poster tersebut, terlihat tampak samping dari map secara keseluruhan, meski tidak ada detail penting tentang bagian dalam mapnya. Update baru, map baru sangat exciting banget ya teman-teman. Ini untuk para player Valorant yang nonton berita ini. Kira-kira kalian berharapnya kayak gimana sih? Apakah map ini bakal semenyebalkan Icebox ataupun Breeze? Semoga aja enggak ya. Berita kedua masih dari Valorant nih, di mana kemarin ada Dava yang bermasalah dengan travel pass-nya. Kali ini ada Forsaken yang punya problem sama visanya dan hampir aja gagal ke Berlin. Seperti yang kita tahu, VCT Master Berlin akan berlangsung pada 10 September pekan depan. 16 tim yang lolos mewakili setiap regionnya akan merebut gelar juara dan slot menuju Valorant Champions 2021. Peper X, tim asal Singapur memiliki dua pemain asal Indonesia, yaitu Main Freak dan Forsaken. Mereka juga termasuk 16 tim yang akan bertanding divisi Tim Master Berlin. Beberapa waktu lalu, salah satu pemain Peper X, yaitu Davai, bermasalah dengan travel pass yang belum disetujui. Ia sampai memberikan cuitan di Twitternya untuk meminta bantuan agar travel pass-nya segera keluar. Untungnya, masalah tersebut sudah selesai dan ia bisa berangkat menuju Berlin. Kali ini, masalah datang kembali ke salah satu pemain dari tim tersebut, yaitu Forsaken yang bermasalah dengan visanya. Kemarin, di IG story kakaknya, yaitu Xcurate, ia menjelaskan bahwa visa milik Forsaken belum keluar, padahal sudah mulai diurus sejak minggu kemarin. Hal itu menjadi sangat mendesak, karena malamnya Forsaken harus berangkat menuju Berlin. Untungnya, urusan visa tersebut dapat selesai dengan cepat setelah diurus kembali. Peper X telah memberikan konfirmasi jika Forsaken sudah berangkat menuju Berlin. Ini nih masalah yang bikin deg-degan banget, soalnya waktunya mepet dan juga kalau visa nggak keluar itu susah ya mau kemana-mana. Nentungnya, ini semua udah selesai dan kita bakal bisa ngeliat si Forsaken bermain di Berlin. Ayo kita dukung terus Indo Pride-nya yang ada di Peper X. Berita ketiga masuk ke Dota 2. OB Neon baru aja ngelepasin Yopac dan juga Skem. Sementara di sini, boom e-sport siap nampung. Tim OB Sports X Neon baru saja melepas dua pemain andalannya. Erin Jasper Ferrer alias Yopac dan Roland Andre Gabriel alias Skem. Keputusan ini cukup mengejutkan karena Yopac merupakan sosok penting di balik kebangkitan OB Sports X Neon. Yopac adalah pemain terlama yang membela OB Sports X Neon. Sudah 1.300 pertandingan atau sekitar 3 tahun ia mainkan untuk tim yang dulu bernama Neon e-sports tersebut. Sementara, Skem sudah dua kali bergabung dengan Neon, yaitu pada September 2019 dan Mei 2020 silam. OB e-sports sekarang hanya memiliki tiga pemain tersisa yaitu Michael Roy alias Enrio, Raf dan Narmandah alias Husla, dan Januel Arsila alias Januel. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda OB e-sports akan mengumumkan penggantinya. Netizen mengaitkan kepergian Skem dan Yopac bakal jadi kesempatan untuk boom e-sports menampung pemain asal Filipina tersebut. Boom sendiri baru saja melakukan perombakan besar dengan melepas dari Mojel dan Haid serta sang kapten Kaskyut yang pensiun. Namun, CEO dari boom e-sports sendiri belum memastikan siapa saja pemain yang akan direkrut boom untuk di PC musim mendatang. Meski menurutnya proses perampungan tim sudah semakin dekat. Ini gara-gara perkara timing yang pas banget sih, boom habis ngerombak besar-besaran, terus OB e-sports juga ngelepas dua pemain, ini mencurigakan banget, tapi kan belum ada konfirmasi apa-apa dari CEO-nya boom. Menurut kalian, kira-kira siapa sih player yang bakal ngisi slot kosong di boom e-sports ini? Berita keempat kita kali ini akan datang dari Battle Royale Mobile yaitu PUBG M. Dimana untuk pertama kalinya, Bigitron RA absen di Super Weekend PMPL. PMPL ID Season 4 kini telah selesai menggelar semua pertandingan Weekday 2. Pada fase ini, Bigitron RA menjadi satu dari empat tim lainnya yang dipastikan bakal absen di Super Weekend 2 akhir pekan ini. Hasil ini tentu sangat mengejutkan. Meski di sepanjang Weekday 2, performa Bigitron RA memang tidak pernah sekalipun menonjol dalam 10 game yang dimainkan. Placement terbaik ada di game kelima dengan finish di posisi ke-6 tanpa elimination point. Sementara performa paling garang yang ditunjukkan Bigitron RA ada di game ke-7, dimana mereka memiliki 7 elimination point tetapi sudah tersingkir di posisi ke-11. Secara keseluruhan, mereka hanya mengumpulkan 23 point. Hasil ini membuat Bigitron RA berada di dasar klasemen Weekday 2 PMPL ID Season 4 dan gagal melangkah ke Super Weekend 2 bersama Skylides Gaming Reverse Blue, Eagle 365 Esports, dan Dewa United Esports. Di sisi lain, tim yang berhasil menjadi terbaik di Weekend 2 PMPL ID Season 4 ini adalah NFT Esports. Mereka menjadi pemunca klasemen dengan raihan 109 point atau unggul 21 point dari supply bank di peringkat kedua dengan 88 point. Menarik untuk dinantikan seperti apa persaingan yang ada di Super Weekend 2. Pergeseran posisi di papan atas dan bawah tentunya akan terjadi, mengingat Bigitron RA dan Skylides Gaming Reverse Blue yang berada di posisi ke-3 dan 4 klasemen Super Weekend ini akan absen. Untuk pertama kalinya, BTR gak masuk ke Super Weekend PMPL ID Season 4 guys setelah 4 season berturut-turut ya. Ujung-ujungnya BTR kan biasanya kayak gitu. Nah, ini mereka udah kehilangan banyak point. Kira-kira gimana? Mereka bisa recover enggak ya? Berita kelima kita kali ini datang dari Pekan Olahraga Nasional 20 Papua 2021. Dimana rooster MLBB tiap provinsi sudah hadir dan ternyata gak ada pro player yang boleh ikut loh. Saat ini, 4 game eksibisi di cabang esports yang akan ikut dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional 20 Papua 2021, yaitu Mobile Legends, Free Fire, eFootball PES 2021, dan PUBG Mobile telah mulai melakukan kualifikasi provinsi. Dan kini, sudah terungkap rooster lengkap tim MLBB untuk PON 20. Ketiga puluh empat provinsi di Indonesia telah mengirimkan wakilnya, dan nama-nama tertera adalah semua datang dari kalangan bukan pro player. Terlihat nama-nama itu cukup asing tentunya di mata para penggemar Mobile Legends. Namun, bakat-bakat muda ini sudah terpilih dari banyaknya peserta yang ikut serta dalam kualifikasi tersebut. Dan kelima nama pemain tersebut adalah yang terbaik. Mungkin banyak yang bertanya mengapa tidak ada nama pro player yang ikut serta. Padahal, mereka bisa saja ikut serta dan membela daerahnya masing-masing. PON 20 sendiri akan berlangsung dari tanggal 7 sampai 14 September untuk acara PRAPON. Dan final PON 20 Papua 2021 dilaksanakan tanggal 22 sampai 26 September 2021. Mengingat para pro player sedang mengikuti MPL ID System 8, tentunya akan bentrok jika mereka harus berlatih bersama pemain lainnya dari daerah yang sama. Dengan banyaknya pemain non-pro yang mengikuti ini, bisa jadi potensi yang sangat bagus bagi scene Mobile Legends ke depannya. Karena, bisa saja setelah tampil maksimal di PON 20 dan Rai gelar juara, para pemain tersebut direkrut oleh tim-tim profesional. Nah, ini nama-namanya sudah pada keluar semua nih, para pemain MLBB dari tiap daerah dan tiap provinsi. Dan bisa kita lihat sendiri, nggak ada nama pro player di situ. Tahu sendirilah kenapa, biar nggak nabrak sama MPL ternyata. Tapi tetap aja, meskipun mereka bukan pro player, kita bisa jamin mainnya juga jago loh karena udah ngelewatin babak kualifikasi. Jadi itu dia 7 eSports kali ini. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Liga Game, kunjung website di www.ligagame.tv, subscribe channel Youtube Liga Game, like, share, komen, dan juga nyalkan lonceng biar kalian nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Gue Yuka, pamit undur diri dulu. Stay tune terus di Liga Game eSports TV, your eSports channel. Sub indo by broth3rmax